Pesta olahraga musim panas tahun kemarin Universiti Tepe 2017 memberikan kenangan tak terlupakan. Untuk tetap mempertahankan semangat dan kehangatan dari olahraga, Biro Pendidikan dan Olahraga tekan lalu menggelar Jumpa Pers yang tidak saja meminta atlet angkat besi Putri Tewan yang berhasil mencatat rekor angkat besi dunia, Tara Kuo, sebagai pembawa acara dalam ajang ini, juga mengundang beberapa atlet lainnya untuk hadir. Penampilan breakdance dari Delegasi Olimpiade Pemuda Nasional juga menyemarakan suasana. Pada kesempatan ini mengumumkan berbagai kegiatan pertandingan olahraga yang akan berlangsung di Tewan selama tahun 2018. Beragam pertandingan olahraga yang akan berlangsung tahun ini, seperti pada bulan Januari, kejuaraan skating antar empat benua dan turnamen tenis Putri Terbuka Tewan mengikut sertakan 20 lebih atlet tenis wanita dunia. Maret menghadirkan kompetisi sepeda dunia mengelilingi Tewan dan turnamen bilyar Putri Amway. Bulan Mei ada pertandingan atletik Terbuka Internasional Tewan. Liburan musim panas menghadirkan turnamen bola basket Asia, kejuaraan bola voli Putra Piala Asia, dan kejuaraan sumo internasional. Oktober menyelenggarakan turnamen bulu tangkis Terbuka Cungghoa Taipei, dan November turnamen golf Putri LPGA. Selain itu, juga ada pertandingan lainnya, seperti tenis meja, terjun payung, panah, maraton, perahu layar, yudo, dan lain sebagainya. Cabang olahraga darat, laut, dan udara semua ada. Ketua Biro Pendidikan dan Olahraga, Lin Tefu, mengatakan, Kita berharap melalui 115 ajang pertandingan bertaraf internasional ini, membuat semakin banyak warga dunia yang mengenal Taiwan, agar Taiwan dapat go internasional. Tahun 2017 lalu, kita sudah melalui tahun yang penuh dengan antusias. Kita berharap di tahun 2018 ini, 115 ajang pertandingan ini dapat memberikan kenangan yang tak terlupakan bagi masyarakat Taiwan. Lin Tefu juga mengemukakan, baik itu Universiade Kaohsiung 2009 maupun Universiade Taipei 2017, semua membuktikan bahwa Taiwan memiliki kemampuan dan berkualitas untuk menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf internasional. Tahun depan akan menyelenggarakan East Asian Yacht Game 2019 dan pertandingan bela diri dunia 2019 di Taichung. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati